Hai tutorial cara print dokumen baik channel belajar komputer jaringan Oke kali ini channel belajar komputer jaringan akan memberikan tutorial Bagaimana cara melakukan pengeprinan atau cetak dokumen dimana untuk dokumen di sini telah dokumen yang dari Microsoft Word ya yang sudah kita ketikan pada Microsoft Word terlebih dahulu untuk persiapan silahkan kalian buka untuk dokumen yang akan dilakukan pengeprinan sebagai contoh misalkan sini ada dokumen yang sudah siap untuk dicetak atau akan di print kemudian sebelum memulai proses pengeprinan terlebih dahulu juga kalian harus mempersiapkan printer yang akan digunakan untuk pencetakan atau pengeprinan ya disiapkan printernya kemudian kalau sudah silakan disambungkan kabel printernya dari printer ke komputer yang sudah ada dokumen yang akan di print tersebut kemudian untuk komputer yang akan digunakan untuk pengeprinan kalian juga harus sudah terinstall aplikasi driver atau software driver yang sudah sesuai dengan printer yang akan digunakan kalau misalkan kalian belum melakukan instalasi software driver untuk printer yang akan digunakan silakan diinstalkan terlebih dahulu untuk software drivernya caranya bisa kalian lihat di video tutorial install driver printer kembali lagi ke topik kita kita akan melakukan pengeprinan misalkan sini sudah ada dokumen ya dokumen Microsoft Word yang siap untuk dicetak atau akan di print dokumen ini terdiri dari dua halaman yang bisa dilihat disini dua halaman kemudian kita akan lakukan pencetakan atau pengeprinan terhadap semua halaman yang ada di dokumen ini kalau peralatan sudah siap kemudian kemudian sudah terhubung kita bisa cek dulu disini untuk pad setupnya untuk dokumen yang akan di print disini di sini kita gunakan kertasnya adalah letter tapi nanti akan kita custom size dimana untuk kertas yang saya gunakan untuk pengeprinan adalah kertas HPS sehingga perlu di custom size untuk heightnya 33 cm ya disini heightnya 33 cm untuk ukuran kertas HPS ya kalau sudah untuk melakukan pengeprinan bisa kalian klik pada of pada button office yang ada di pojok atas ya pada button office yang ada di pojok atas ini adalah tampilan print preview ya jadi silahkan kalian juga bisa melihat print preview sebelum dilakukan pencetakan print profilnya disini untuk melihat kerabian dari dokumen dan juga ala kerabian antara halaman dokumen jadi disini bisa kalian cek misalkan ada yang kurang sesuai kalian bisa kembali ke dokumen aslinya kemudian bisa dilakukan pengeditan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencetakan misalkan ada yang kurang ke bawah atau bagaimana silahkan bisa dilakukan editing terlebih dahulu kalau sudah di edit kemudian untuk pencetakan sama kita mengarah ke office button lagi kemudian tekan print nah disini akan muncul seperti ini ya ini jendela yang kita tekan dari office button kemudian print disini ada jenis printer yang digunakan ini ada opsi printer silahkan nanti misalnya nanti situ sudah ada beberapa driver bisa kalian pilih printer mana yang akan digunakan untuk pengeprinan misalkan sini cuma ada satu driver yaitu Epson L120 silahkan bisa diklik kemudian untuk button properties nah disini juga digunakan untuk melakukan pengaturan kertas ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dokumen yang sudah diatur pada Microsoft Word melalui bed setup atau mungkin bisa juga dilakukan pengaturan sendiri tapi kalau misalkan sini dibiarkan support atau misalnya kita akan sesuaikan juga nanti akan sama dengan pengaturan yang ada pada bed setup misalkan sini saya gunakan letter saja untuk dokumen size-nya ya letter disini kemudian dibawahnya ada orientation disitu ada potret dan landscape itu juga bisa digunakan untuk melakukan pengaturan posisi kertas yang berdiri atau posisi kertas yang landscape atau miring kemudian untuk quality silahkan kalian juga bisa menentukan apakah mau quality-nya standar atau bisa juga high disini karena saya cuma ngeprint text saya atur sebagai quality-nya dari standar kemudian color juga sama kalian juga bisa memilih color atau grayscale jika ingin dokumennya berwarna atau milik memiliki warna tertentu silahkan bisa pilih color tapi kalau misalkan menaki semuanya hitam putih bisa grayscale kemudian selanjutnya biarkan standar saja yang lain kalian bisa biarkan standar atau misalkan bisa melakukan pengaturan juga ketika nanti saya tekan oke nanti akan muncul berikut terlebih dahulu ya silahkan disantang di sini enggak masalah tapi kalau tidak ya langsung standar saja biarkan standar kemudian selanjutnya disini ada patch rank disini untuk melakukan pencetakannya bagaimana apakah akan dicetak semua dokumen yang ada disitu atau mungkin hanya beberapa halaman saja atau mungkin halaman ini tertentu saja misalkan disini ada pilihan all opsi all ini untuk mencetak semua dokumen jadi misalkan di dokumen tersebut ada 10 halaman maka ke 10 halaman tersebut itu akan dicetak semua kemudian pada current patch disini maksudnya adalah kita akan melakukan pencetakan hanya yang tampil di layar monitor jadi misalkan disini tampil di layar monitor adalah halaman 1 ya misalkan ini ya ini halaman 1 ini halaman nya patch 1 maka yang akan dicetak atau di print itu hanyalah halaman 1 tersebut kemudian pada opsi patch disitu kalian bisa menentukan halaman berapa saja yang akan dilakukan pencetakan misalkan disitu juga ada example nya ya atau for example misalkan halaman 1,3,5 sampai dengan 12 jadi hanya akan melakukan pencetakan keseluruhan dokumennya nah disini bisa kalian atur sendiri kemudian untuk copy nya disini juga kalian bisa mengatur apakah itu akan dicetak satu kali dua kali atau tiga kali terserah kalian ya jadi bisa diatur untuk jumlah copy nya misalkan disini saya standar saja satu kali ya kemudian yang lain juga silahkan biarkan standar dulu sementara ya karena kita tidak melakukan pengaturan-pengaturan yang lain hanya mengatur itu saja kita akan melakukan pengaturan halaman yang mana kemudian copy nya berapa kalau sudah ditentukan misalkan semua halaman ya tinggal pilih opsi semua halaman kemudian tekan ok ya kemudian tekan ok untuk melakukan proses pengaturan tinggal klik ok pada button yang ada di bawah ya sebelum tekan ok jangan lupa untuk siapkan kertasnya terlebih dahulu dan disini saya siapkan kertasnya dulu untuk melakukan pengeprinan jadi jangan sampai nanti ketika di ok ternyata kertasnya belum terpasang saya pasangkan dulu kertasnya kemudian ok ketika sudah ditekan ok nanti di bagian bawah ini pojok bisa dilihat saya klik dua kali untuk icon printer bisa dilihat disitu ada statusnya printing berarti untuk proses pengeprinan sedang berlangsung dari sini juga kalian bisa melakukan pembatalan misalkan untuk pembatalan bisa klik kanan pada dokumennya kemudian cancel nah ini kita akan melakukan pengeprinan disini sedang melakukan proses pengeprinan kalau proses pengeprinan selesai disitu akan hilang untuk status tadi ya akan hilang diberikan bahwa proses pengeprinan sudah selesai silakan bisa kalian cek pada printer untuk hasil printout yang sudah dilakukan ok seperti itu dulu untuk tutorial cara print dokumen atau mencetak dokumen silakan kalian yang belum subscribe bisa subscribe untuk channel belajar komputer jaringan biar selalu update video-video terbaru dari channel belajar komputer jaringan dan juga jika kalian suka video ini silakan bisa like dan tinggalkan komentar di kolom komentar terima kasih untuk kalian sudah menonton silakan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati